Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya dalam mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 Masih meneruskan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Sumatra Untuk kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam Malaka berdasarkan beberapa sumber yaitu yang pertama adalah kitab Sulatus Salatin yang kedua adalah kronik Tiongkok dari dinasti Ming yang ketiga adalah catatan Tom Pires dalam Suma Oriental yang sebelumnya kita membahas kerajaan Islam Samudera Pasai kerajaan Malaka berdiri pada tahun 1400-an sampai dengan 1511 kalau orang Malaysia atau orang Melayu biasanya menyebutnya Melaka kerajaan Islam Malaka terletak di Semenanjung Malaya dan wilayah kekuasaannya itu meliputi juga daerah Sumatra sebelah timur ya sekitar Riau ya Riau dan sekitarnya melihat dari letak geografisnya jelas bahwa kerajaan Islam ini merupakan bagian dari sejarah negara Malaysia Singapur dan Indonesia Raja yang pertama adalah Iskandar Syah atau Parameswara yang sebelumnya merupakan Raja dari Tumasek Tumasek itu adalah wilayah Singapura sekarang ada dua versi kapan Iskandar Syah ini memerintah Tumasek yang pertama adalah tahun 1389 sampai 1398 yang kedua adalah 1399 sampai 1401 kemudian pada tahun 1402 mendirikan benteng di Semenanjung Malaka kemudian pada tahun 1405 mendirikan kerajaan Islam Malaka terdapat dua pendapat tentang Parameswara yang pertama dia adalah Iskandar Syah yang kedua dia adalah orang yang berbeda dengan Iskandar Syah sekali lagi perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dalam sejarah Parameswara berasal dari Sriwijaya atau Palembang dan menjadi Raja di Tumasek atau Tumasek yaitu wilayah Singapura sekarang namun diserang oleh Siam yang berafiliasi dengan tentara dari Majapahit kemudian Parameswara lari ke Malaka bersama pengikutnya nah di Malaka tersebut berpotensi untuk menjadi pelabuhan besar dan kebetulan daerah tersebut ramai oleh kapal-kapal dari Arab, Bugujarat, dan Cina sehingga Islam semakin populer di wilayah Malaka dan Parameswara pada akhirnya memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Iskandar Syah ada pendapat yang menyatakan bahwa Parameswara adalah nama sebelum masuk Islam setelah masuk Islam berganti nama menjadi Iskandar Syah pada zaman Iskandar Syah perwakilan dari Malaka berkunjung ke Nanjing meminta pengakuan dan perlindungan diplomatik dari dinasti Ming sehingga cenderung lebih aman dari Majapahit dan Siam mengingat sebelumnya ketika masih di Temasek atau di Tumasek pernah diserang oleh Siam dari wilayah Thailand kalau sekarang yang berafiliasi dengan tentara Majapahit kemudian pada tahun 1405 utusan dinasti Ming mengunjungi Malaka dan disambut baik kemudian Iskandar Syah mengirim utusan untuk menemui Kaisar Yongli atau Kaisar Zhu dari dinasti Ming sebagai upaya diplomasi untuk menjalin hubungan bilateral pada tahun 1409 Cheng Ho seorang laksamana dari dinasti Ming mendatangi wilayah Malaka dan menyatakan dalam catatannya bahwa Islam sudah mulai dianut oleh masyarakat Malaka nah pada tahun 1409 dan 1414 mengirimkan bantuan ke Malaka untuk memukul mundur pasukan dari Siam kerajaan Syami ini juga diidentifikasikan sebagai kerajaan Ayutthaya di Thailand jadi Syam dan Ayutthaya itu merupakan kerajaan yang sama pada waktu itu ya nah kemudian Sultan yang kedua adalah Muhammad atau Megat Iskandar Syah yang menjadi raja atau Sultan pada tahun 1414 sampai 1424 Masehi dan berkunjung ke Nanjing dan mengabarkan kematian ayahnya yaitu Iskandar Syah jadi Megat Iskandar Syah ini merupakan anak dari Iskandar Syah Sultan yang ketiga adalah Muzaffat atau Muhammad Issyah pada tahun 1424 sampai 1458 Masehi tahun 1435 dinasti Ming mengurang keterlibatannya di Nusantara meskipun begitu kerajaan Islam Malaka pernah menggagalkan serangan Ayutthaya atau Syam dari daratan Thailand ya atas bantuan dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho kemudian selanjutnya ada Sultan Mansyursah pada tahun 1458 sampai 1477 dan menguasai sebagian wilayah Ayutthaya atau Syam jadi pada era Sultan Mansyursah ini yang sebelumnya selalu terdesak dan terancam oleh Syam atau Ayutthaya pada era Mansyursah pernah menguasai beberapa wilayah milik kerajaan Syam jika kalian pernah mendengar cerita Melayu yaitu cerita Laksamana Hang Tuah dan Hang Jebat maka pada era Sultan Mansyursah lah Hang Tuah ini hidup ya dan salah satu kalimat yang paling terkenal dari Laksamana Hang Tuah itu yaitu tak akan Melayu hilang di bumi setelah Sultan Mansyursah dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah pada tahun 1477 sampai 1488 Masehi pada era ini ekonomi tetap stabil namun konsentrasi kesultanan pada Sultan Alauddin Riayat Syah hanya berkisaran di sekitaran pusat dari kerajaan Malaka saja kemudian yang terakhir adalah Sultan Mahmud Syah pada tahun 1488 sampai 1511 pada tanggal 24 Agustus 1511 kerajaan Islam Malaka jatuh ke tangan Portugis di bawah Alfonso de Alberguerku dan pada masa ini perdagangan dan pelayaran mulai teralihkan ke Banten dan Demak Sultan Mahmud Syah sempat mendirikan kembali ke Sultanan Malaka pada tahun 1518 di Johor selanjutnya Sultan Mahmud Syah melarikan diri ke Bintan tapi dihancurkan oleh Portugis tahun 1526 Masehi kemudian Sultan Mahmud Syah pergi ke Kampar sampai meninggal dunia di sana tahun 1528 Sultan Mahmud Syah memiliki dua orang putra yang selanjutnya menjadi Sultan dari beberapa kerajaan yaitu yang pertama adalah Muzaffar Syah menjadi Sultan Perak wilayah Malaysia sekarang yang kedua adalah Alauddin Riayat Syah II mendirikan kerajaan Johor yang juga berada di wilayah Malaysia sekarang dapat disimpulkan bahwa Islam telah berkembang di Pulau Sumatera pada masa Kerajaan Islam Malaka yang didukung oleh pelabuhan dan jalur pelayaran strategis hal tersebut diperkuat lagi oleh pernikahan Iskandar Syah dengan Putri Samudera Pasai guna mengatasi gesekan persaingan di perairan Selat Malaka demikian untuk materi kali ini selanjutnya kita akan membahas Kerajaan Islam Aceh yang pada dasarnya menggantikan hegemoni dari Kerajaan Islam Samudera Pasai dan Kerajaan Islam Malaka tetap patuhi protokol kesehatan jaga lingkungan sekitar kita dan jangan lupa untuk bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati